Intro Hi everyone, welcome back to my youtube channel Today, Amma will guide you self healing by mudra Oke, kita mulai dengan mudra simmuka Mudra simmuka adalah mudra energi Atau memberikan pasukan energi di dalam tubuh kita Jadi kita tiap hari mengeluarkan banyak energi untuk aktivitas kita Otomatis kita juga perlu di charge like handphone Nah caranya adalah dengan simmuka mudra atau mudra energi Mudra energi ini juga bisa menyelesaikan masalah urin atau penyembuhan ketika kita mempunyai masalah di urin dan sakit tulang punggung Oke, kita praktekkan mudranya ya Oke, sekarang perhatikan tangan Amma Buka kedua tangan Anda Telapak tangan menghadap ke atas Kemudian tekukkan jari tengah dan jari manis seperti ini Tekukkan juga ibu jari Anda Sehingga jari tengah maupun jari manis menyentuh ujung ibu jari Anda Seperti ini, coba Anda lihat Oke Dan kedua jari Anda yaitu kelingking dan telunjuk tetap tegak Kemudian bawa kedua tangan Anda sejajar dengan bahu Ya, seperti ini Duduk boleh posisi meditasi lotus atau half lotus Tapi bisa juga kita tetap duduk di kursi Mata boleh dibuka ataupun ditutup Namun tetap dengan pernafasan berirama Oke, sekarang kita tiba pada mudra berikutnya Yaitu kurma mudra Atau sering dalam bahasa sansekerta Kurma itu artinya kura-kura ya Jadi, mengapa diambil hewan kura-kura ini? Karena kura-kura ini kan selalu menutupi tubuhnya dengan kulit luar yang tebal Jadi, itu adalah pelindungnya bahkan seperti rumahnya Nah, kurma mudra ini adalah mudra untuk mengunci energi kita Supaya tidak keluar atau tidak terbuang dengan sia-sia Berarti mudra ini sangat bagus bila dikombinasikan dengan mudra energi Atau simha muka mudra Jadi, kita bisa melakukan 10 menit simha muka mudra Kemudian 10 menit kurma mudra Dan kurma mudra ini juga bisa menghilangkan kelelahan Jadi, ketika Anda sangat-sangat lelah sekali Anda bisa melakukan mudra ini beberapa menit Supaya segar kembali Dan juga untuk menghilangkan masalah kardio-metabolik Supaya saluran darah dapat lancar ke jantung Oke, sekarang amak akan menunjukkan mudranya seperti apa Oke, buka kedua tangan Anda seperti ini Kemudian, kaitkan tangan kanan Anda dan tangan kiri Anda Kemudian, kedua ibu jari diluruskan Ditempelkan berdampingan Jadi, posisinya seperti ini Lalu, letakkan kedua tangan Anda di depan dada Anda Jadi, posisinya seperti ini Sekarang kita masuk ke wajra mudra Atau petir Mudra ini manfaatnya untuk menurunkan hipertensi Jadi, ketika Anda mengalami darah tinggi Dan Anda pasti merasa pusing ketika tensi darah naik Anda langsung bisa melakukan mudra ini 10-15 menit Mudra ini juga sangat bagus untuk menormalkan tekanan darah Serta memperlancar peredaran darah Anda Nah, sekarang amat tunjukkan tekniknya ya Oke, kedua tangan Anda Anda kaitkan lagi seperti ini Kemudian, tegakkan kedua jari telunjuk Anda Tempelkan seperti ini Lalu, luruskan lagi kedua ibu jari Anda Tempelkan berdampingan Jadi, posisinya seperti ini Letakkan di depan dada Anda Oke, lakukan ini 10-15 menit Dengan pernafasan berirama tentunya Nah, itulah tadi Mudra-mudra untuk kesehatan Jadi, kita boleh barengin mudra ini dengan meditasi Meditasi atau pernafasan berirama Boleh mata dibuka, boleh mata ditutup Amat juga punya tips kesehatan lain Sekarang udara ini sudah mulai panas ya Sudah dekat dengan musim kemarau Jadi, kita harus mempunyai asupan air mineral yang banyak di dalam tubuh kita Jangan biarkan tubuh kita kekurangan cairan atau dehidrasi Karena kalau tubuh kita kekurangan cairan atau dehidrasi Dengan otomatis virus atau bakteri Sangat mudah masuk ke dalam tubuh kita Bahkan corona itu sangat akan mudah masuk virusnya ketika kita dehidrasi Karena itu, masarankan Kalau kita membawa air minum di dalam botol setiap hari Coba Anda ambil lemon Kemudian, iris tipis-tipis lemon itu Masukkan irisan lemon itu ke dalam air minum Anda Dan Anda akan merasakan khasiatnya Itu adalah infuse water Jadi, itu sama dengan infuse untuk tubuh kita ya Memberikan energi Karena satu ya, lemon itu mempunyai banyak sekali vitamin C di dalamnya yang kita butuhkan Dan lemon juga membersihkan ginjal kita Bahkan bisa menghancurkan batu ginjal Lemon juga bisa membersihkan urin kita Dan juga bisa mengatasi masalah-masalah urin Untuk yang request penjelasan tentang kundalini Amas sedang memproduksinya Mohon bersabar Karena ama harus berhati-hati memberikan penjelasan tentang kundalini Karena kundalini ini sangat sensitif Kalau salah mempraktekan kundalini Dapat berakibat fatal untuk diri sendiri Untuk mental maupun fisik Jadi, kita harus benar-benar mengerti tentang penjelasan kundalini ini Thank you for watching Please subscribe Like and comment Bless you all with divine love Namaste Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.